Halo jumpa lagi di dapur mama Eva ini cucu saya sama anak saya guys lagi makan mereka datang ke rumah Oke ayo api patah yang banyak makannya ya Oke guys kali ini saya mau masa sebelah sebelah sosis dan bakso ya Oke kalian simak videonya sampai selesai jangan lupa di subscribe di like dikomen dan di pencet langsung ya guys Oke nanti kita mulai masa ya guys Ayo Rafi Atta dihabiskan ya Ayo dulu duluan yang habis duluan siapa guys pada lapar guys kamu namanya siapa yang pojok kamu namanya siapa api kamu namanya Atta adiknya siapa namanya dek Rafa di rumah ya Oh iya Ayo makan yang banyak dihabiskan ya cucu saya makannya gampang guys tuh mau habis ini anak pinter ya habis Atta wapin tadi taruh belakang atas wapin terlihat wapin terlihat wapin terlihat wapin terlihat dulu oh ya Tata waduh pinter ya sekarang Apek Apek belum habis ya lah habis juga habis lagi ya minum dulu mana minumnya Ata sudah minum belum sudah Raffi habis ya Di bawah belakang Ayo berdiri Bintang Nah gitu Sekarang cuci tangan Oke guys Setelah saya Mau mau cucu Mereka sudah selesai makan Sekarang kita mulai Masak setelahnya Ini sudah saya siapkan Apa Daun sawi Sudah saya potong Sudah saya cuci bersih Kemudian ada kol Ada daun sedri dan daun bawang Lalu ada Sosis Kemudian ada bakso Ini baksonya dipotong Gini aja guys Agak-agak besar aja Mau usah kecil-kecil Nah seperti ini guys Dipotong tiga aja Nah seperti ini guys Tiga Kemudian Sosisnya potong Seperti ini aja Kalau potong Selera ya guys Agak tebal aja guys Biar kerasa Makannya Oke Oke ini tuh bahan Bahan untuk Apa namanya Baso Sosis sudah saya siapkan Sekarang untuk bahan lainnya Oke Lanjut untuk bahan Selanjutnya Ini ada Apa namanya guys Makaroni Yang sudah saya rendam Pake air panas Tadi Kemudian juga Kurupu Sudah saya rendam Pake air panas Lalu ini ada telur Ini kita kocok lepas ya guys Seperti ini Saya cukup pakai Satu aja ya Oke Sekarang kita lanjut Untuk bumbunya ya guys Oke Kemudian Untuk bumbunya Ini guys Karena saya Suka pedas ya Ini sedang lah Ini Bawa saya pakai Oke Ini bumbunya guys Ada Dua Biji cabai merah Tiga Biji cabai rawit Ditambah Sekali Kalau suka pedas Gak apa-apa Kemudian Ini ada Kencur Kencur guys Kira-kira Satu jari lah Oke Ini ada Bawang merah Karena ini besar Nanti akan saya potong-potong ya guys Dua Biji bawang merah Kemudian Dua biji Bawang putih Lanjut Ini ada Kecap Kecap manis guys Oke Kemudian Ini ada Apa namanya Bumbu kaldu Rasa ayam Oke Kemudian Ini ada Sal Pedas Oke Cuma ini aja Bumbunya guys Oke Sekarang kita mulai Menghaluskan Bumbu dulu ya Oke guys Ini bumbunya Sudah saya Haluskan guys Sekarang kita tinggal Menumis Memasak Sebelapnya ya Oke Sekarang kita menumis Dulu ya Ini sudah Panas Kita bumis Sampai matang ya guys Terima kasih tuntas Kalau sudah matang, sudah sampai seperti ini, kita masukkan ke minyak Kita masukkan dagingnya, kita aduk-aduk dulu guys, biar matang ya Oh, ada satu yang belum kepotong guys Satu yang belum kepotong Kemudian Kita kasih air sedikit guys Biar sampai matang betul ya Kita kasih saus berdas Biar agak merah-merah saus ya guys Cukup sedikit aja Kita aduk lagi dulu Kemudian kita masukkan air guys Airnya kurang, saya ambil lagi Airnya kurang guys Kita tunggu dulu sebentar ya Oke guys, sekarang kita kasih gula dulu Sedikit Biar matching ya Gula sedikit aja Kemudian kita kasih penyedat rasa Oke Lalu kita kasih masako Sedikit aja guys Nanti asin Kalau garam nanti Kalau garam nanti nyusul ya guys Kalau kita sudah pakai kaldu itu biasanya Rasanya sudah asin Oke Sekarang kita rasakan dulu Sebentar Gula enak Gula enak Air lagi sedikit Tambahkan saus guys Oke Sekarang kita masukkan kerupu makronnya ya guys Semua Oke Kemudian Kita masukkan apa Sawi Lalu Kul Kemudian Bukan fredri Sekarang kita adu guys Biar semua rata Kul Yang Yang Oke kita tunggu sampai matah ya guys Oke guys ini sudah matang ya sebelahnya ya Oke seperti ini enak banget kita matikan lalu kita sajikan Oke ini guys enak banget sekarang kita sajikan ya kita sebelahnya Oke guys ini sudah matang sebelahnya Oke ini enak banget guys sore sore atau siang kamu lapan malas makan nasi bikin sebelah aja Oke kalau kalian suka videonya jangan lupa di subscribe di like di komen dan video-video ini ya guys Oke jumpa lagi dapet mama epa selanjutnya dengan resep-resep yang lain lagi Oke jumpa lagi bye-bye